Pemirsa pemerintah Kabupaten Madiun kembali meraih penghargaan. Kali ini penghargaan yang diterima dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia karena telah berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Ini merupakan penghargaan ke-9 secara berturut-turut terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Madiun tahun anggaran 2021. Pemerintah Kabupaten Madiun kembali meraih penghargaan. Kali ini penghargaan yang diterima dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia karena telah berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ke-9 secara berturut-turut terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2021. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami di Bumi Hotel Surabaya pada Senin 14 November. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa Pemprov berkomitmen untuk selalu menjaga opini WTP. Alhamdulillah dari 38 kabupaten kota, satu yang harus kita dorong bersama supaya bisa bersama-sama WTP. Pemprov juga sama-sama kita menjaga dan semuanya saya rasa kita tidak pada posisi. Penyerahan penghargaan menjadi hasil evaluasi dari LKPD tahun 2021 yang telah dilaksanakan. Hasil yang diterima menjadi standar tertib administrasi dan akutansi keuangan daerah hendaknya harus ditindaklanjuti dengan memberikan prestasi kinerja yang meningkat guna memujudkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Pemprov juga berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten dan kota dengan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Pertumbuhan ekonomi yang bergerak naik akan membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Madiun, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV, Mowartaga.